Sementara itu Kapolri Jenderal Idam Aziz mengatakan, Kapolri akan membantu Kepala Daerah dalam mewujudkan pembangunan 5 tahun ke depan. Kapolri akan mencobot Kapolres yang terbukti main proyek dan mengancam iklim investasi. Jadi ada proses pencegahan, ada penegakan hukum. Dan yang paling terakhir adalah komitmen. Artinya, Bapak-Bapak, Gubernur, Bupati, Wali Kota, saya ingin memberikan gambaran di sini. Kami, Polri, bisa menjadi rekan Bapak-Bapak untuk mengawal pelaksanaan pembangunan di daerah melalui konsultan yang solutif. Bapak-Bapak harus menggandeng para Kapolres. Dan saya juga minta para Kapolres tidak merupakan bagian dari permasalahan yang ada di daerah. Karena juga bukan rahasia umum, banyak juga Kapolres itu, kalau dia minta proyek, nah ini bagian masalah dia. Berarti dia konspirasi. Kalau dia begitu, para Gubernur, Wali Kota, silakan hubungi saya, nanti saya carikan pemain cadangan. Terima kasih. Terima kasih.